Kalau kita lihat apa yang terjadi di Aceh saat ini, di mana pengaduan-pengaduan dari para perempuan, dari korban, dan belum lama juga ada pemantauan tentang bagaimana kekerasan terhadap perempuan di Aceh ini sangat memprihatinkan. Aceh punya sejarah panjang di mana masyarakat menjadi target kekerasan dulu dari zaman kerajaan klasik konflik. Karena strategi ekspansif Aceh, dari hingga masa kolonial di mana Aceh yang paling gigih berjuang untuk mempertahankan nusantaranya, against colonialism walaupun juga dimensinya soal ada dimensi agama di situ. Kemudian pada masa order baru dengan DOM dan lain sebagainya. Jadi ini masyarakat yang sangat kental komunitasnya menjadi sasaran kekerasan dan menjadi terkena dampak dari konflik. Nah, tapi sayangnya setelah justru daerah operasi militer secara formal dihentikan dalam term konflik ini eminent atau intermittent konflik gitu ya, post tsunami, itu terupanya peace atau damai di publik gitu ya. Itu belum otomatis damai di domestik bagi perempuan-perempuan di Aceh. Dulu ada yang misalnya zaman perang gitu ya, mungkin zaman konflik laki-lakinya berjuang di luar gitu. Nah, pas ke konflik ini banyak yang kembali. Yang dulunya perempuan-perempuan terbiasa menjadi kepala keluarga, sekarang harus ada pergeseran itu gitu ya. Kemudian saya dengar juga ada praktek perkawinan lebih dari satu juga mulai terjadi. Kekerasan atas nama agama karena pemberlakuan perda-perda tersebut, baik perda perbusana, juga sekarang bahkan kepala-kepala di kabupaten, di daerahnya melarang perempuan menjadi pemimpin, lalu juga mengangkang menggunakan motor, atau bahkan sekarang ekspresi budaya pun tidak bisa dilakukan oleh perempuan karena dia tidak boleh menari, tari saman yang sebenarnya kental dengan tradisi perempuan gitu. Jadi, saya sedih gitu ya melihat banyak pemimpin-pemimpin di Aceh yang tidak memperlakukan agama, tidak melakukan sejarah dengan spirit yang sangat mendalam gitu. Kita lihat misalnya, pasca Iskandar Muda, Safya Tudin itu mereform Aceh menjadi wilayah yang sangat ramah terhadap perempuan. Kalau dulu waktu Iskandar Muda adalah sangat ekspansif. Dikenal karena wilayahnya menjadi luas, pada masa Safya Tudin itu dia berkonsentrasi untuk membuat Aceh justru damai, mengutamakan damai. Memang banyak wilayah yang berguguran gitu, yang itu banyak dicerca memang pada saat itu, tetapi dia konsentrasi pada membangun tradisi intelektual. Banyak ulama-ulama terkenal Aceh pada masa jamannya. Kemudian dia membuat namanya majelis mahkamah untuk rakyat Aceh yang melahirkan kebijakan-kebijakan positif untuk perempuan, memberikan hak properti kepada perempuan untuk menyediakan rumah sebelum dia menikah, kemudian juga hak politik perempuan dijamin dan lain sebagainya. Jadi, mestinya Aceh melihat bahwa sejarah masa lalu itu menjadi pembelajaran yang sangat penting. Jangan dia dijadikan satu artefak yang hanya simbolik, tapi tidak difahami spiritnya. Sehingga, temuan-temuan sekarang mulai banyak kekerasan ini, harusnya menjadi agenda prioritas pemerintahan di Aceh. Yang kita lihat justru regulasi-regulasi yang tidak substantif, atau bahkan membatasi hak-hak dasar perempuan. Yang sebetulnya, yang saya tahu sebetulnya banyak pemimpin-pemimpin yang masih progresif, masih punya wawasan yang sangat baik terhadap perempuan, tetapi kemudian ini tergeser oleh justru tokoh-tokoh yang sebetulnya tidak punya pemahaman utuh terhadap sejarah dan kultur Aceh ini. Termasuk harusnya, kebijakan di Aceh ini mendengar suara perempuan. Seberapa jauh kebijakan-kebijakan ini melibatkan komunitas, melibatkan masyarakat, mendengar suara perempuan. Sehingga, kalau kita lihat piagam Aceh, Dupakat Inong Aceh, yang sebenarnya sangat bagus, ini harusnya menjadi basis cara pembuatan kebijakan di Aceh. Bukan justru membuat satu sikap-sikap atau tindakan-tindakan atau kebijakan yang justru menjadi Aceh seperti mundur berapa abad yang lalu. Terima kasih telah menonton!